Maksud dan tujuan Abah itu bukannya Abah mau menjalankan kemusyrikan. Cuma Abah cuma pengen petunjuk dari yang gaib, Abah mempunyai keinginan. Malam terakhir tiba-tiba ada sebuah asap. Keluar dari dekat makam itu. Ada sebuah asap putih. Abah kan duduk bersila sambil wirid. Nah asap menghilang timbul seekor ular yang bedenya sama dengan tangga pohon pinang. Hilangnya dia timbul seorang kakek-kakek. Dia nanya sama Abah. Jadi Abah itu langsung berkonsultasi. Ngobrol sama kakek-kakek itu. Dia nanya sahabah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menuju ke salah satu tempat di mana tempat ini adalah tempat pemakaman umum di salah satu desa yang ada di Kabupaten Majalengka ini. Nah disini kelilingnya itu adalah area perkebunan ya. Ada kebun pisang dan juga pohon mangga disini. Nah disini kita akan bertemu Abah Oyo yang tentunya punya kisah di mana pernah ini ya. Semacam punya niat, punya keinginan dan Abah Oyo mendatangi salah satu tempat yang tempat tersebut adalah tempat yang disakralkan, dikeramatkan. Dan Abah Oyo menginap di sana dan ketika malam tiba ya tengah malam itu Abah didatangi oleh sosok ular seperti itu kisahnya. Nah seperti ini area pemakamannya teman-teman. Dan pemakaman ini juga adalah pemakaman di mana Abah Oyo pernah mengubur beberapa ratus orang nih. Seperti ini ya makamnya. Nah Alhamdulillah disini juga Abahnya ada tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abah kok di Saungnya nggak ada jadi ada disini Abah. Oh ya kebetulan Abah mau lihat-lihat tuh pemakaman yang ada disini. Oh pantesan tadi saya kesahu nggak ada jadi saya langsung kesini. Sekali-kali Abah suka ngontrol. Ngontrol kesini ya Abah ya. Iya. Oh iya. Jadi Abah sekarang lagi ngontrol di area pemakaman ini. Iya. Nah Abah gimana kabarnya Abah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Abah ya. Iya. Siap. Nah Abah satu pengen sedikit ngobrol sama Abah. Boleh nggak Abah? Iya. Boleh ya Abah ya. Silahkan, silahkan. Iya Abah. Tapi ngobrolnya gimana Abah biar Abahnya tidak terlalu gelap gitu. Boleh dimana ya Abah? Sebentar Abah. Nah Alhamdulillah. Setelah tadi saya ke Saungnya Abah Oyo. Ternyata tidak ada dan adanya di area pemakaman ini. Nah itu proyek pocong yang pernah Abah garap ya disana. Nah Abah gimana kabarnya Abah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Nah saya mau minta waktunya Abah untuk ngobrol-ngobrol terkait kisah Abah. Iya. Pengalaman Abah. Saya tuh dapat informasi. Iya. Katanya Abah tuh dulu pernah ada niat, ada keinginan, ada kemauan. Iya. Dan Abah mendatangi suatu tempat yang dikeramatkan, disakralkan. Iya. Iya. Dan waktu itu malamnya Abah didatangi sosok ular gede banget. Iya betul. Nah kejadian ataupun kisahnya seperti apa awalnya seperti gimana Abah? Ya maksud Abah, maksud dan tujuan Abah itu bukannya Abah mau menjalankan kemusyrikan. Iya. Cuma Abah cuma pengen petunjuk. Iya. Dari yang gaib, Abah mempunyai keinginan. Waktu itu Abah lagi jadi pengangguran gitu. Jadi Abah pengen punya pekerjaan yang menghasilkan lumayan, tapi dengan jalan yang bersih. Jadi Abah itu punya niat, ya pengen tahu Abah mau tidur di makam keramat. Iya. Waktu itu terus langsung Abah tidur di makam keramat namanya Buyut Ranjeng. Namanya itu. Iya gitu. Di situ tiga hari tiga malam. Oh. Malam pertama yang datang sama Abah, ya biasa lah. Ada hujan lebat, sampur petir. Malam pertama. Malam pertama itu cuma penglihatan doang. Oh. Soal aslinya sih enggak mungkin, kan Abah di dalam bangunan. Di dalam ruangan ya Abah. Dalam ruangan. Di sebuah bangunan. Masa ada hujan lebat sama petir segala lebat. Tapi cuma sebentar. Paling ya sekitar 10 menitan lah. 10 menit. Iya. Redak. Redak. Malam pertama. Malam pertama. Terus malam kedua. Malam kedua. Tembok. Tembok itu bergetar. Kayak ada gempa gitu. Kayak ada mau gempa gitu. Masya Allah kata Abah itu. Ini mungkin mau gempa apa-apa. Tapi Abah wirid terus. Abah jikir terus. Abah ingat eling sama Allah. Iya. Cuma sebentar juga. Malam kedua. Nah malam terakhir. Iya. Malam terakhir tiba-tiba. Iya. Ada sebuah asap. Keluar bah? Dari bawah itu. Keluar dari dekat makam itu. Ada sebuah asap putih. Iya. Abah kan duduk bersila gitu. Sambil wirid. Iya. Nah asap menghilang. Timbul seekor ular yang gedenya sama dengan tangga pohon pinang gitu loh. Gede bah? Oh gede banget. Dia sambil begitu. Oh ini. Celangat begitu. Mulutnya terbuka. Mulutnya terbuka. Seperti mau makan Abah. Iya gitu. Mulutnya terbuka. Abah sedikit kun mbak bergoyang. Sedikit kun Abah nggak merasa takut. Karena apa? Karena niat Abah sudah pull dari rumah lebih dari 100%. Walaupun apa yang akan terjadi. Yang datang sama diri Abah. Nggak Abah hindarin. Sebelum niat dan tujuan Abah tercapai. Ya terus aja Abah wirid. Setelah itu. Nihilang. Hilangnya dia. Timbul seorang kakek-kakek. Dia nanya sama Abah. Jadi Abah itu langsung berkonsultasi. Ngobrol. Sama kakek itu. Sama kakek-kakek itu. Dia nanya sama Abah. Tong katanya. Kamu kesini mau ngapain. Tujuan kamu mau apa. Atus Abah ceritain. Pak saya datang kesini terus terang saja. Saya mohon petunjuk. Dari arwah yang ada di sini. Khususnya dari Allah. Saya ingin mempunyai pekerjaan yang benar. Yang halal ya. Yang halal. Yang menghasilkan lumayan. Dia itu insya Allah katanya. Sekarang kamu pergi ke Bandung. Disuruh ke Bandung. Iya. Sama kakek itu. Iya. Sama kakek itu. Alhamdulillah. Abah ke Bandung. Waktu itu. Waktu mau pembentuk di taman. Di Tegalaga. Mau membentuk Taman Ria. Sebuah proyek besar. Iya. Abah langsung ke situ. Abah lamar. Alhamdulillah. Abah diterima. Alhamdulillah. Sampai Abah langsung menjadi mandor. Masya Allah. Mandor puli. Masya Allah. Alhamdulillah. Tiga tahun Abah kerja di situ. Di Taman Ria. Tegalaga. Alhamdulillah. Allah ini. Ilham dari Allah. Begitu ceritanya. Ya Alhamdulillah Abah itu sukses. Sukses. Waktu masih muda. Belum nikah waktu itu. Belum punya suhu istri. Belum punya istri. Apalagi anak. Masih bujangan. Masih bujangan. Iya. Berarti Abah itu pas didatangi ular ya. Yang besar banget. Bahkan mau makan Abah. Iya. Jadi Abah gak takut sama sekali. Abah pasrah. Iya. Seandainya Abah mau dimakan. Mau ditelan. Silahkan. Jangan ada yang disisain satu kun. Baik darahnya setetes. Baik rambutnya selembar. Silahkan. Kalau mau. Abah pasrah. Cuma Abah. Ingat sama Abah. Ya Allah. Lindungilah saya. Lindungilah hambamu. Kata Abah. Iya. Selamatkanlah dari godaan-godaan. Alhamdulillah. Jadi itu cuma godaan doang. Jadi istirahatnya ujianlah. Ujian. Menguji keberanian. Ketabahan. Mungkin. Jadi setelah ada godaan. Ada ujian. Ujung-ujungnya ada petunjuk ya Pak? Ada petunjuk. Yang terakhirnya gitu. Seorang kakek-kakek. Jadi berapa malam Mbak? Tiga hari, tiga malam Abah tidur di situ. Nggak makan. Nggak tidur. Nggak minum. Ya abis namanya juga lagi tirakat gitu. Jadi nggak makan, nggak minum. Nggak. Nggak tidur. Nggak tidur. Ya gimana mau bisa tidur. Kalau perutnya kosong mah. Iya. Baling cuma. Mau hidup. Cuma gitu doang. Karena lapar gitu ya Pak? Karena laparnya. Dan haus juga ya Pak ya? Iya gitu. Nah sebelum-sebelumnya. Sesudah itu Abah pernah nggak mendatangi tempat-tempat yang lain lagi Pak? Alhamdulillah. Yang pernah Abah datang itu. Makam keramat yang disawala. Pernah Abah ke situ. Pernah. Sama. Di sana tirakat juga. Ya sama gitu. Abah juga mohon petunjuk. Iya. Mohon keberkahan. Ya bukannya Abah menjalankan kemusyrikan. Iya. Cuma melalui itu. Yang Abah doang sama-sama Tuhan. Fokusnya sama Allah. Iya. Ya ke situ. Pernah juga. Tiga hari tiga malam. Sama juga. Sama tiga hari tiga. Pokoknya tiap-tiap penginepan gituan. Iya. Maksimal tiga hari tiga malam. Oh. Iya. Jadi. Kalau maksimal tiga hari tiga malam. Tiga hari tiga malam. Tiga malam. Kalau udah tiga hari tiga malam nggak dapat petunjuk. Pulang Pak? Ya pulang aja. Berarti udah nggak ada bagian. Tiga hari tiga malam di situ ya. Berarti nyari lagi tempat lain gitu Pak. Kita nyari lagi ke tempat yang lain gitu. Nah Abah. Gini kan. Di sini ada banyak makam tuh ya Abah ya. Iya. Itu adalah proyek pocong informasinya. Iya. Ini namanya. Iya itu sih. Proyek pocongnya itu istilah Abah. Istilah Abah. Istilah Abah bukan istilah orang lain. Karena waktu. Ini kan aslinya tuh dari pemakaman yang disono. Jauh. Yang sekarang dibeli oleh proyek. Proyek. Iya. Semua pemakaman juga. Semuanya mungkin ribuan. Iya. Cuma. Yang ketemu. Cuma sekitar 500 lebih. Oh. Padahal ribuan Pak. Ribuan. Banyak sekali. Cuma yang ketemu jasad sama tulangnya cuma 500. Keluarganya udah pada nggak ada. Oh gitu. Jadi siapa yang mau nunjukin. Iya. Iya. Jadi cuma ratusan yang ketemu. Abah juga ikut. Padahal itu tuh. Waktu itu ikut proyek pocong itu. Ikut menggali. Karena diborong. Permakam itu 300 ribu. Menggalinya doang. Menggali lah. Habis digali. Nanti tulang belulangnya diberesin lagi. Lantas dipocongin lagi. Sama kain kapan dibungkus. Habis dipocongin. Abah setorin ke sini. Baru dibayar. Gitu. Makanya. Ada yang naik. Bah. Dari mana Abah. Habis kerja. Kuli. Kuli di mana. Proyek. Proyek kapan. Proyek pocong. Kata Abah. Makanya sampai sekarang namanya juga proyek pocong. Itu gagasan Abah. Istilah dari Abah itu. Abah. Iya. Berarti Abah itu waktu itu ada proyek pocong itu satu hari dapat berapa lubang ini bah? Ya tergantung. Kalau yang dangkal. Iya. Bisa mendapat dua atau tiga dalam jangka sampai jam satu atau jam dua. Dapat tiga makan. Iya. Kalau yang dalam. Aduh Masya Allah. Dari pagi sampai sore cuma dapat satu. Karena dalam gitu Pak. Karena dalamnya. Kalau yang dangkal Abah juga pernah ini dangkal enak. Apalagi kalau bayi-bayi gitu. Dapat dekat dangkal. Enak ya Pak. Dapat tiga sehari. Dapat tiga sehari. Itu nemu yang udah dewasa. Yang udah kakek-kakek. Yang dulu udah lama. Yang udah mungkin udah ratusan tahun. Sampai sehari ya. Sehari ya. Dapat satu. Satu. Iya. Masya Allah. Abah tiga hari ikut kerja Pak di situ. Nah pada waktu itu Pak. Pada waktu pembokaran makam itu ya. Ada nggak Pak. Makam. Yang dibongkar sama Abah. Itu jasadnya utuh. Atau tulangnya. Sama kain kapalnya masih utuh. Ada nggak Pak. Kadang-kadang. Ada yang utuh. Ada. Ada. Kadang-kadang. Nggak ada sama sekali. Cuma ada. Seandainya kita kalau udah ketemu sama papannya. Kan di dalamnya ada papannya yang namanya padung. Iya. Tak otomatis. Kalau udah padung itu di bawahnya pasti jenazah. Mayat gitu. Nah. Digali. Papannya udah kena. Nggak ada apa-apa nih. Cuma ada tanah. Yang rupanya. Hitam. Oh. Berarti itu. Lantas kayak debu. Nah itu. Berarti itu tulang belulang dulu. Yang udah hancur ya Pak ya. Tulang belulang yang udah hancur. Abah kumpulin. Iya. Abah bungkus sama kain kapan. Abah bikinin pocong lagi. Gitu. Kalau yang tulang belulangnya abah beresin. Mana kepala. Mana tangan. Mana kaki. Mana ini. Iya. Beresin. Setorin. Kubur lagi di sini. Iya. Di setorin ke sini. Iya. Sebab pembayarannya di sini. Oh di sini. Yang mandornya tuh. Iya. Yang bayarnya tuh di sini. Iya. Jadi sampai berapa hari. Berapa minggu waktu itu. Cuma sebentar. Sebentar. Walaupun banyak. Karena apa. Karena hampir orang sekampung. Yang kulihnya ratusan orang. Oh gitu. Iya gitu. Paling enggak seminggu. Paling enggak sekitar ya. Iya. Empat lima harian lah. Beres. Habis banyak sih. Yang kulihnya. Yang kulihnya. Abah juga cuma kebagian tiga. Tiga lubang aja. Cuma kebagian tiga. Tiga hari. Tiga hari itu. Berarti abah waktu itu sendirian. Apa ada temannya abah. Sendirian. Dan sempat ini abah. Ngangkut tengkorak. Kayak kepalanya. Kayak kakinya gitu abah. Abah pernah megang tengkorak. Kaki atau apa. Bukan pernah lagi. Tengkorak masih utuh. Iya. Tengkorak kepala masih utuh. Iya. Badannya masih utuh. Tangan segala lupa masih gini. Oh. Masih gini. Iya. Tapi kain kapannya udah rusak. Udah hancur. Iya. Abah undukin. Iya. Semua. Lantas. Siapin kain kapan. Jodoh-jodoh. Waktu abah mau ke atas. Karena abah riduk. Kata orang sunama. Iya. Susah juga gimana dibawanya. Ini gimana nih tulang kepalanya. Kenapa? Kerangka kepalanya. Udah lah. Abah sih. Pakai aja. Hitung-hitung helm. Abah pakai aja. Kesiniin. Masukin. Belas. Bari bawah. Jadi gantinya sebagai topi gitu. Iya gitu. Terus yang di atas itu ada yang melihat. Lari. Oh takut bah. Takutan. Karena abah pakai. Itu katanya si abah lihat tuh. Kayak pakai helm tengkorak. Lalu ubah jangan gitu. Jangan suka banyol. Bukan banyol. Abis apa gimana nih. Bawa ini. Yang ini. Yang kebawa gitu. Jadi udah aja. Terus di kepala abah. Kata abah. Dia itu pada ngetawain abah. Pernah gitu. Itu yang masih utuh. Masih utuh ya Pak. Masih utuh banget. Gak ada satupun yang hilang. Cuma rambut. Rambut. Udah gak ada rambutnya Pak. Gak ada rambutnya. Kalau tulang belulang. Alhamdulillah. Iya. Dari kepala sampai ini. Sampai ini. Masih utuh. Masih utuh sampai kaki tuh Pak. Sampai jari-jari kaki. Oh masih utuh. Masih utuh. Iya. Siap abah. Karena berhubung udah sore nih ya Pak. Iya. Abah juga mau pulang ya. Kita pulangnya bareng ya Pak. Iya. Ya udah Pak. Ayo Pak. Pulang duluan Pak. Alhamdulillah nih. Kita sini dulu. Saya lihat dulu ini ya Pak. Nah ini proyek pocong yang pernah abah. Ini ya kerjakan nih. Seperti ini. Makam-makamnya. Dan itu abahnya mau pulang ya. Dan sekalian nanti saya juga pulang. Bareng sama abah Hoya teman-teman. Oke. Seperti inilah suasana di area makamnya. Dan. Ini. Ini juga suh. Makam teman-teman. Tuh ya. Oke. Abah Hoya udah jauh banget. Saatnya saya nyusul. Kita. Ini ya. Ke sawungnya abah Hoya teman-teman. Sampai jumpa di sawungnya abah Hoya. Dan abah. Ini mah ada sedikit rejeki aja buat abah. Alhamdulillah. Hirobil alamin. Jajak. Karena berhubung udah sore ya. Saya mau pamit mbah. Oh iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Sehat selalu abah. Assalamualaikum mbah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Sehat selalu abah. Amin amin amin. Terima kasih ya mbah. Sambil kesini mbah. Nah teman-teman seperti itulah. Obrolan saya dengan abah Hoya. Yang 15 tahun tinggal di sawung. Samping makam ini. Dan saatnya saya pamit undur diri. Terima kasih mbah sudah nonton video ini. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Terima kasih.